Lalu untuk investor sendiri, seperti apa nanti rencana ke depannya? Kami sangat bersyukur bahwa selama ini kedua perusahaan kami, Tokopedia dan Gojek, sudah mendapatkan kepercayaan dari investor-investor Indonesia dan investor-investor dunia dari nama-nama yang terbesar di industri finansial dan industri teknologi. Jadi selama ini kami bersyukur sekali karena impact dari perusahaan-perusahaan kami yang besar ini sudah mendapatkan kepercayaan dari nama-nama yang benar-benar besar di ekosistem teknologi dan finansial. Jadi buat kami, kami lihat tanggung jawab kami ke depannya adalah untuk terus membuahkan hasil lewat effort-effort yang tadi sudah kita sebutkan. Dan tentunya seperti yang tadi sudah didiskusikan sebentar, kami juga ada rencana untuk melantai ke bursa dalam waktu dekat. Dan kami harap akan terus mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia dan semua konsumen kami di seluruh dunia dalam effort itu. Baik, melantai ke bursa dalam waktu dekat. Nah ini yang ditunggu-tunggu juga oleh market sebenarnya. Mungkin boleh dia feel sedikit ini rencananya kapan? Apakah sudah ada timeline-nya? Dan juga nanti konsepnya akan seperti apa? Mungkin sudah dijawab Pak William? Ya ini mimpi kami yang terpendam lama dan harus berhasil kami wujudkan ya. Kenapa ini penting? Karena kami benar-benar bermimpi semua mitra kami yang membantu kami besar, tumbuh besar, mitra driver, mitra merchant, dan sebenarnya khususnya seluruh pengguna kami, masyarakat Indonesia bisa menjadi pemilik perusahaan juga. Bisa menjadi pemegang saham kami. Prioritas kami bisa melantai di bursa Indonesia dan targetnya tetap dual listing. Semoga bisa diwujudkan dalam tahun ini. Terima kasih. Dapat diwujudkan di tahun ini. Mungkin boleh di spill sedikit kira-kira di kuartal berapa? Dan juga mungkin targetnya berapa? Silakan Pak Kevin. Untuk itu mungkin kita tunggu tanggal mainnya. Kita akan beri detail-detail itu dalam waktu dekat. Nah ini masih banyak yang harus digodok secara internal. Tapi seperti yang tadi sudah diceritakan William, ini ambisi kami yang kita harap sebentar lagi akan bisa terpenuhi. Baik. Berikutnya untuk rencana pengembangan bisnis GoTo ini ke depannya akan seperti apa? Silakan Pak William. Dengan berkolaborasinya GoJar dan Tokopedia, tentunya kami akan fokus terhadap tiga hal yang tadi Kevin sudah sampaikan. Jangka pendeknya tentunya tadi targetnya bisa melantai di bursa tahun ini. Jangka panjangnya kami punya misi untuk bisa ikut mendorong kemajuan bangsa. Khususnya selama pandemi ini kami melihat asetorasi transformasi digital sudah terjadi dengan cepat. Kami pikir momentum ini tidak boleh berhenti. Ini harus jadi kebangkitan buat brand-brand loki Indonesia bisa bangkit menjadi brand-brand masa depan Indonesia. Dan platform kami harusnya bisa menjadi katalis untuk itu. Tentunya kami berharap kami benar-benar bisa menjadi sebuah motor untuk pemulihan ekonomi nasional. Baik. Dari Pak Kevin, seperti apa tanggapannya untuk pengembangan bisnis GoTo ke depan? Mungkin dari Pak Uliam dan Pak Paran saya yang tadi, kira-kira itu fokus kami untuk jangka pendek sampai menengah. Dan ke depan kembali lagi misi kami tidak pernah berubah. Dan kita bersyukur sekali kita bisa menggabungkan perusahaan-perusahaan kami untuk menghasilasi tercapainya misi itu dan tentunya membesarkan skala dari usaha kami.